Jaksa penuntut umum menuntut Bripka Purwanto dan Brigadir Firman Subhe, dua terdakwa kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nur Hadi, masing-masing satu tahun enam bulan penjara. Jaksa menilai perbuatan keduanya masuk dalam kategori menghalangi kerja jurnalis. Jaksa penuntut umum Minarko membacakan tuntutan ini dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu 1 Desember 2021. Jaksa menggunakan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal dua tahun penjara. Jaksa memutuskan menuntut dua polisi aktif itu dengan satu tahun enam bulan penjara. Hanya saja, Jaksa tidak menggunakan pasal-pasal lain yang sebelumnya didakwakan, yakni terkait pengeroyokan dan penganiayaan yang memiliki bobot hukuman lebih berat. Menurut Winarko, penganiayaan yang dilakukan Bripka Purwanto dan Brigadir Firman Subhi masuk kategori menghambat kerja Nurhadi sebagai jurnalis. Pembuktiannya kan dia, beliau ini kan jurnalis ya, apalagi dalam pembuktian juga leks spesialis. Jadi kita kesampaikan untuk, yang bukan leks spesialis ya, jadi kita buktikan leks spesialisnya. Apalagi beliau ini kan juga jurnalis yang pada waktu itu juga untuk mencari berita. Selain hukuman penjara, Jaksa menuntut kedua terdakwa memberi restitusi pada korban Nurhadi sebesar 13.813.000 rupiah dan kepada saksi kunci FM sebesar 42.652.000 rupiah. Jika tidak membayar, diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan penjara. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, Aji Indonesia Sasmito Madri menyayangkan tuntutan Jaksa yang tidak maksimal. Misalnya, tuntutan penjara tidak dua tahun. Kemudian denda, sesuai yang diatur dalam undang-undang pers sebesar 500 juta juga tidak dimasukkan. Dia juga heran, Jaksa tidak memasukkan dua terdakwa sebagai penegak hukum sebagai unsur yang memberatkan. Saya pikir sebenarnya Jaksa memiliki momentum untuk membuat sejarah yang baru. Artinya, polisi yang selama ini tidak tersentuh dalam kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, itu kemudian bisa diputus dengan maksimal. Tapi apapun itu, kita hargai tuntutan yang sudah disampaikan Jaksa dan kita akan terus mengawal supaya nanti majelis hakim memberikan fondis yang maksimal. Sementara itu, penasihat hukum buat terdakwa akan menyiapkan pledoi pada sidang selanjutnya. Untuk itu, kita akan membuat pledoi yang realistis, faktual, supaya kita dapat mengungkap fakta apa sebenarnya di sini. Purwanto dan Firman Sukhi menjadi pesakitan setelah menyekap dan menganiaya Nur Hadi saat berusaha mewawancarai bekas Direktur Pemeriksaan Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, di Gedung Geraha Samudera, Surabaya, pada 27 Maret 2021. Kasus ini melibatkan belasan orang termasuk seorang perwirah menengah Polda, Jawa Timur. Namun baru Firman dan Purwanto yang diproses hukum. Jurnalis di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa mendorong peradilan bersih untuk kasus Nur Hadi. Nifta Farid, Andres Wicaksono, Surabaya. Selamat menikmati.